Halo guys, apa kabar? Kita doakan, semua baik saja dan selalu bahagia. Di video kali ini, kita akan membahas drama Korea spesial anniversary JTBC yang ke-10 di bulan Februari 2021. Berjudul Sisypheus The Mad, bergenre drama, action, mystery, science fiction, dan fantasy. Yang dibintangi oleh Cho Seung-wo dan Park Shin-ye guys, drama ini disutradarai oleh Jin Hyuk yang pernah menyutradarai serial drama Brilliant Legacy, City Hunter, The Master's Son, Doctor Stranger, dan Legend of the Blue Sea. Sebelum kita bahas drama ini, jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis guys. Like dan dukung terus channel Rebsuto Mix Random. Oke, kita langsung saja. Sebuah kisah perjalanan waktu antara seorang insinyur jenius Han Tae-sol dan penyelamatnya dari masa depan Kang Sae-hoi. Han Tae-sol adalah seorang insinyur jenius dan salah satu pendiri Quantum & Time Company. Seorang yang tampan dan menghasilkan banyak produk yang inovatif. Berkat usahanya, Quantum & Time telah menjadi perusahaan kelas dunia. Han Tae-sol dikenal sebagai pembuat keajaiban dan pahlawan Korea di dunia scene sedian teknik. Tetapi kenyataannya sedikit berbeda guys. Hidupnya berubah drastis setelah kematian misterius saudaranya. Han Tae-sol telah menunjukkan perilaku yang eksentrik guys. Han Tae-sol berhenti fokus pada perusahaan yang akhirnya menyebabkan sahamnya anjlok. Sepuluh tahun kemudian, Han Tae-sol menemukan sepotong informasi aneh tentang kematian saudaranya. Dan memutuskan untuk menyelidiki kebenaran lebih dalam. Perjalanannya melintasi waktu yang berbahaya telah dimulai. Sedangkan Kang Xiao-hai adalah seorang pejuang yang tidak kenal dengan kata menyerah. Keahliannya lengkap termasuk meluncur di antara gedung-gedung tinggi. Melawan gerombolan pria dan beberapa pria besar hanya dengan tangan kosong guys. Penembak jutu dengan senapan sniper dan mampu membuat bom. Kang Xiao-hai juga mempelajari keterampilan untuk bertahan hidup di dunia yang didominasi oleh gangster dan kelompok militer guys. Suatu hari, setelah perjalanan yang panjang dan berbahaya, Kang Xiao-hai muncul untuk menyelamatkan Han Tae-sol. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Dramanya pasti seru sekali guys. Drama ini akan ditayangkan di JTVC dan Netflix tanggal 10 Februari 2021 sebanyak 16 episode. Kisah selanjutnya Kisah selanjutnya Kisah selanjutnya Kisah selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton